Selamat pagi, teman-teman. Hari Kamis, sekarang saya buat rutin. Kadang-kadang lupa lagi atau hal yang lain adalah kolah nafas untuk kelompok lansia. Karena untuk lansia, maka urutannya yang gampang-gampang atau yang ringan-ringan dulu, tapi dampak kesembuhannya sama. Sama nanti bodi stretchingnya, dulu kita pernah senam lutut. Sekarang untuk hari ini nanti untuk pinggang. Sakit pinggang sendiri tentu cara kesembuhannya banyak. Yang pasti kalau ke rumah sakit, ya suruh operasi. Atau bisa pakai terapi oson, ya berkurang sakitnya. Yang punya duit, ya kalau yang nggak punya duit, ya olah nafas. Olah nafas kan memasukkan oksigen dalam jumlah yang luar biasa, sampai bisa diukur dengan oksimeter. Kalau yang dua digit, ya 99. Yang tiga digit, ya 100%. Maka pinggang sakit, lutut sakit. Mertua saya waktu lututnya sakit, saya belum kenal olah nafas. Dia terapi oson, ya, yang pakai kayak di infus, jadi kayak orang donor darah, darah diambil, darahnya dikasih oson, oksigen murni, masukkan lagi. Lalu yang pas bagian sakitnya, lututnya disuntik. Kalau dulu mertua saya ke dokter Sintia di Kebun Jeruk. Tapi sekarang juga saya kenal dokter Gentiani Nanire, juga ternyata melakukan, dan juga banyak dokter-dokter lain di berbagai kota terapi oson. Yang terakhir, saya lihat fotonya di Instagram, Pak Samuel dari Sydney, juga masalah lutut, sakitnya luar biasa, sampai kayak nggak bisa jalan, pakai tongkat, ya begitu disuntik oson, hari itu juga ya langsung berjalan. Saya sering cerita mengenai terapi oson, terutama kepada lansia yang mungkin kalau olah nafas itu kayak, Duh Pak Jerut, Pak, susah banget ya. Tarik, buang, tarik, buang, terus pakai tahan nafas. Padahal yang pakai tahan nafas itu namanya terapi hipoksia. Tapi justru mengatasi hipoksia. Kemarin saya juga telepon dengan seorang yang sudah umurnya 76 tahun, sedang sakit, lalu saturasinya hanya 74-75. Dengan satu minggu olah nafas saja sudah 98. Dari 94-95, sudah 98 saturasinya. Jadi saturasi adalah indikator oksigen dalam darah. Nah, untuk sembuh dari pinggang, ya olah nafas membantu. Karena pertama, membuat peredaran darah lancar. Kalau darahnya lancar, misalnya yang kejepit itu ya, pemburu darah ya bisa keluar. Atau saraf, nah tentu nggak bisa hanya olah nafas. Tapi juga dibantu dengan bodi stretching. Untuk bodi stretching ini, saya punya adik juga, saraf kejepit, itu sudah fisioterapi lama banget. Sudah habis belasan juta. Mulai dari posisi duduk, tidur, berdiri, di kolam renang. Tapi ketika dikombinasi dengan olah nafas, baru bodi stretching, yang istilah saya pakai bodi stretching, dalam dua minggu saja, sekarang sudah naik gunung, naik bukit. Ya, senang banget karena sembuh dari saraf kejepit tulang belakang. Karena dengan olah nafas dulu, itu kan peredaran darahnya jadi lancar. Oksigennya penuh. Belum lagi kalau nanti Wimbov 2. Tapi kalau langsia, memang saya ajarkan Wimbov 1 dulu, atau water breathing dulu. Hari ini kita ritme 55, sudah kearahnya lancar, baru bodi stretching. Jadi kita olah nafas, terus kita bodi stretching. Ya, mudah-mudahan saraf-saraf yang kejepit bisa lepas semuanya. Kok bisa lepas sih? Kalau olah nafas kan pembuluh darahnya lancar. Setelah pembuluh darah, peredaran darahnya lancar. Kalau peredaran darahnya sudah lancar, itu ibaratnya, saya pakai bahasa sederhana, anggap saja ini pembuluh darah atau saraf. Lalu ini lancar, kayak selang yang muter-muter gitu, kalau dibuka kerannya kan langsung jadi lurus. Misalnya ini kejepit begini. Susah. Pertama, dilancarkan darahnya. Lalu tulangnya ini digoyang-goyang. Goyang-goyangnya itu harus dipelan-pelan. Makanya bodi stretching itu semua gerakannya pelan-pelan. Kita gerakkan pinggang pelan. Kita gerakkan pinggang pelan. Sambil nanti, misalnya saya nggak tahu Bapak-Ibu, sakit pinggangnya seberapa parah. Misalnya, tidur. Nanti kita mulai posisi tidur. Duduk. Posisi duduk. Masih bisa sih berdiri. Kita posisi berdiri. Tapi sebenarnya tujuannya itu, tulang-tulang ini kita renggangkan. Yang masih bisa gandulan, saya dulu juga pernah saraf kejepit. Suruh gerantungan. Masih bisa berenang. Saya suruh berenang. Kalau misalnya sakitnya nggak parah-parah banget, cuma kayak salah ngambil barang. Waktu kita di mobil, ngambil barang di belakang. Nah, kita ngambilnya nggak muter. Itu renang bisa sembuh. Kalau masih bisa berenang. Tapi kalau misalnya udah lansia, udah umur. Takut Pak berenang. Kayak matua saya dulu, udah apa-apa, berenang. Jalan dia susah, berenang. Terkepleset gimana, tanpa sakit. Ya sudah, terapi oson. Kalau yang masih agak muda, masih bisa berenang, aman. Kalau saya dulu, waduh, nanti saya post aja di WA Group cerita saya bagaimana sembuh dari saraf kejepit. Ini lain lagi ceritanya. bener-bener itu yang namanya Patrick Sklinghart. Sebentar ada. Saya tunjukkan sedikit ya. Mudah-mudahan saya nggak usah nyari. Oke, ya. Patrick Sklinghart yang mengajarkan mengenai teori kesembuhan atau level kesembuhan. Ini kan saya punya slide, nggak banyak-banyak banget ya. Sembuh itu ya misalnya dari regenerasi sel, karena meniskusnya robek, bantalannya udah kaku. Ya harus regenerasi sel. Supaya regenerasi sel, tidurnya harus pulas. Makanya ada modul tidur pulas. Untuk regenerasi sel, butuh nutrisi yang tepat. Makanya harus tepat. Tapi selain itu, kesembuhan itu ada levelnya atau ada alternatifnya. Misalnya sembuh dari tubuh fisik. Ya kita body stretching, badannya ditekuk-tekuk, pelan-pelan. Lalu makanan sehat. Itu dari tubuh fisik. Tapi selain tubuh fisik, untuk sembuh harus diiringi dengan tubuh energi. Yaitulah olah nafas, akupunktur, senci. Ya kalau saya nyebutnya olah nafas atau breathing teknik. Tapi lebih bagus lagi kalau selain misalnya kita bicara sakit pinggang gitu ya. Ya makan makanan yang bisa mengurangi inflamasi. Kan ada makanan yang mengurangi inflamasi. Kayak mongkong ingat, saya tunjukkan kalau kita sakit lutut, sakit pinggang, makanan apa yang harus dimakan? Ya makanan yang tidak memicu rasa nyeri. Karena rasa nyeri itu berarti inflamasi. Maka makanannya ikutin pelajarannya Ibu Elizabeth Subrata. Makanan anti nyeri atau makanan anti radang. Boleh ketik mana saja. Makanan anti nyeri, jarot. Nanti yang muncul bukan saya yang menjelaskan. Ibu Elizabeth Subrata. Yang ini, yang judulnya. Modul 18. Jadi modul 1 sampai 17 itu olah nafas. Modul 18, 19, 20, 21, 22 itu tentang makanan. Jadi ini makanan anti radang. Ini yang dijelaskan sama Ibu Elizabeth Subrata. Supaya kalau kita sudah umur, lansia, udah deh pegel sana, pegel sini, nyeri sana, nyeri sini. Ya harus mulai makan makanan sehat lebih daripada waktu masih muda dulu. Makanan yang anti radang. Kalau sudah, saya balik lagi ke kesembuhan. Makanannya benar. Makan itu berarti kita tubuh fisik. Aspek dari tubuh fisik yang kita garap. Tubuh energi. Ini sebentar lagi, kita akan olah nafas. Habis olah nafas, kita bodi stretching, balik ke fisik lagi. Nanti saya pause di BIA Group saja bagaimana saya sembuh. Lepas dari saraf kejepit yang cukup parah. Bahkan misalnya mau bodi stretching pun ya susah karena muter badan saja sakitnya luar biasa. Saya justru sembuh tanpa olah nafas, tanpa bodi stretching, dengan tubuh mental. Karena panjang ceritanya, satu sesi tersendiri, nanti saya pause di BIA Group. Bisa sembuh dengan tubuh mental. Saya dulu belum belajar ini. Kan saya belajar dietrik klingkat ini kan belum lama. Tapi pas belajar ini, benar juga nih. Saya punya pengalaman nih sembuh dari sakit lewat tubuh mental. Dan diantaranya adalah saraf kejepit dan lepas kacamata. Saraf kejepitnya itu parah. Di pinggang itu dua lumbal. Lalu saya itu di MRE-nya di Rumah Sakit Pertamina. Disuruh operasi. Saya takut. Saya takut kan dia juga mahal. Akhirnya saya ke Rumah Sakit Cacat Veteran di Bintaro. Karena memang rumah saya di Bintaro, yaudah yang deket aja lah. Kalau Rumah Sakit Pertamina kan yang di deket Blok M. Di Rumah Sakit Cacat Veteran itu alatnya canggih-canggih. Dipanasin, tarik, panasin, tarik, pulang suruh gandulan, suruh bodi stretching. Tiga bulan kemudian, padahal itu terapinya seminggu dua kali. Dokternya nyerah. Pak, ini kejepitnya terlalu dalam. Kalau nggak terlalu dalam ini dengan terapi seperti ini bisa lepas. Tapi, Bapak terlalu dalam nggak bisa. Ini harus operasi. Ya, singkat cerita, saya tidak operasi. Sampai sekarang nggak kampuh-kampuh lagi sembuh lewat namanya inner healing atau tubuh mental. Nah, gimana ceritanya? Nanti saya pause di WA Group. Tapi sekarang saya mau ajarkan bagaimana adik saya sembuh lewat olah nafas dan bodi stretching. Kita sebentar ini saya sebelum kita mulai sebentar sedikit saya jawab beberapa pertanyaan lalu kita mulai. Plaktik. Lebih banyak plaktiknya. kemarin tertidur ya pokoknya ada ada rekamannya. Kalau ada kesempatan buka grup untuk penderitaan ginjal. Beberapa penyakit itu bisa sembuh tanpa WA Group khusus. Olah nafas, olah hati, olah pikir, makan sehat, di WA Group olah hidup sehat, sembuh. Udah, nggak perlu dibuatkan di WA Group khusus. Lever, sembuh ginjal, sembuh insomnia, apalagi itu cepat sekali sembuhnya ya. Secara kecepit ya karena butuh gerakan, lansia, karena faktor usia kita bikin sendiri ya. Jadi nggak semuanya jenis penyakit perlu dibuat. Bahkan sebenarnya diabetes pun juga nggak perlu, kanker pun juga nggak perlu. Tapi karena jumlahnya cukup banyak dan ada mentor-mentor yang menjelaskan dari sisi menu ya kita buka ya. Tapi beberapa orang malah masuk WA Group kanker. Pak, pusing Pak, kebanyakan chat. Saya bilang di WA Group kanker nggak mengajarkan kesembuhan kanker. Malah suruh kemo, suruh ini, suruh itu ya. Karena mereka berdua arah, saling berbagi, malah jadi nggak punya harapan, kehilangan semangat, nggak punya kehilangan keyakinan sembuh yang diobrolin soal obat, soal ini, soal itu. Saya bilang kalau mau sembuh lah, tinggalkan aja itu WA Group kanker. Masuk pola hidup sehat aja yang satu arah. Apa yang dipos, disimak, dilakukan, atau ikut camp supaya dapat semangatnya. Lalu kalau ikut program berbayar, ya di-coach sebulan, setiap malam berturut-turut, ditambah dengan tiga bulan, seminggu sekali, itu malah menurut saya lebih. Tapi kalau mau dari sisi medisnya, dari sisi medis juga kan kita ajarkan seminar-seminar dokter Foborunto, Elisabeth Jebrata, mengenai makanan sehat untuk kanker. Jadi, kadang WA Group yang per jenis penyakit itu kok malah melemahkan keyakinan, membuat istilahnya teteh bengek yang harus dipelajari, padahal nggak utama, karena itu hanya di level tubuh fisik yang pengaruhnya untuk sembuh hanya 10%. Saya 65 tahun, regenerasi sel tinggal 10%, bisa. Justru olah nafas itu naikin regenerasi sel. Lalu dengan olah nafas tidur pulis. Manusia kebanyakan deep sleep itu 10% dari total tidurnya. Anda tidur misalnya katakanlah 6 jam. Tapi deep sleep-nya hanya 36 menit. Dengan olah nafas, kalau mau masak sih Pak, beli aja jam yang bisa mengukur deep sleep. Nanti kan Anda naik dari 10%, 50%, 20%, 30%, sampai 60% deep sleep. Waktu deep sleep itulah terjadi regenerasi sel. Lalu makanannya dibetulin, makanan sehat, dan seterusnya. jadi kita bisa menaikkan tingkat regenerasi sel. Sekarang kita mulai. Nanti yang lain saya jawab setelah kita praktek. Sekarang kita praktek 30 menit olah nafas, nanti 30 menit kita gerakan pinggang kita. Yang termasuk yang tidur, sedang tidur, nggak bisa berdiri, nggak bisa bangun. nanti Anda lakukan gerakannya. Sambil tidur, duduk. Bahkan waktu saya belajar John Kabat Sin metodenya, misalnya bahkan angkat tangan pun nggak bisa. Anda sambil tarik nafas, bayangkan Anda angkat tangan. Imajinasikan Anda angkat tangan. Tapi ambil nafasnya sungguh-sungguh. Kalau perlu tutup mata, ambil nafas dengan keyakinan seperti dalam pelajaran rahasia nafas yang seperti ayub. Saya berkali-kali paling gampang mengucapkan kitab ayub. Di mana ayub berkata, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Jadi olah nafas yang terbaik itu buka tangan, kayak orang sikap doa, jangan begini, pendek. Begini, lebih panjang. Mau taruh di tas paha boleh, tidur terlentang ngablak-ngablak juga boleh, tapi tangannya terbuka. Kalau begini, pendek. Begini, lebih panjang. Tangannya terbuka, boleh tidur terlentang, boleh duduk bersilah, boleh duduk di kursi, lebih bagus lagi tutup matanya, tarik nafasnya pelan-pelan. Hari ini, tarik hidung, buang hidung. Lalu tarik nafas, kalau Anda mau percaya bahwa seperti kata Nabi Ayub, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa menyembuhkan aku. Terjemahan lain, selama roh Allah dalam lubang hidungku, nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Tergantung versi yang mana terjemahannya. Pak Ustadz, Saiful Karim, banyak ayat Islamnya, tapi saya enggak hafal ayat-ayat yang mana, tapi saya pernah dengarkan ceramahnya, karena kita kalau camp kesembuhan holistik, itu kita bertiga, sama-sama ngajar. juga mengajarkan bahwa harus yakin, menyadari bahwa nafas ini cara kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kita enggak mikir sakit, enggak mikir apa-apa, kita tarik nafas, kita buang nafas. Kalau Jongkabatsin, yaudah konsentrasi pada nafas saja. Nikmati itu nafas masuk, nikmati nafas keluar, mulutnya tersenyum. Jadi tutup mata, dengarkan audionya saja, tarik hidung, buang hidung. Hari ini namanya Ritme 55. Kalau mau praktek sendiri, satu jam. Tapi kalau satu jam, kita kepanjangan pagi ini, nanti kita enggak sempat bodi stretching, enggak sempat jawab pertanyaan. Audionya dari mana? Bisa dilihat dulu, nanti kalau pasti kita mulai, tutup mata. Saya ambil dari YouTube. Jadi nanti teman-teman bisa praktek, karena ini audio saya pinjem, bukan punya saya, punya Mas Gunggung. namanya Ritme 55. Yang secara, kalau ikut camp, ikut kelas berbayar, itu dijelaskan. Jadi masuk ke YouTube, ketik Ritme 55, maka dapatnya nanti file-nya yang ini. Masuk YouTube, ketik aja Ritme 55, muncul Ritme 55. Ini adalah olah nafas untuk menstimulasi, menyehatkan pembuluh darah. penjelasannya, silakan kalau mau ikut kelasnya. Saya rekomendasi, ikut kelas berbayarnya Mas Gunggung, nanti penjelasannya dengan jurnalnya, diukur HRV-nya, diukur EEG-nya, Ritmen-nya, dengan alat-alat medis untuk pembuktian bahwa memang olah nafas ini menjadi, untuk hal itu, penjelasannya sangat ilmiah. kalau mau ikut kelas berbayar, boleh saya rekomendasi kelas Mas Gunggung. Jadi ini filenya, sekali lagi, ada di YouTube, jadi saya tidak perlu, kalau mau nanti, tak post juga di linknya, di link YouTube-nya, tak post di grup ya. Oke, sekarang kita mulai, boleh tutup mata, boleh tidur, boleh duduk, boleh bersilah, kita mulai latihan. Tutup mata saja lebih bagus, lalu ikuti saja abah-abahnya dari audio ini, sebentar, saya justru akan matikan rekamannya, karena tidak perlu direkam, sudah ditunjukkan apa namanya, sumbernya ya. Saya pause dulu saja. Kalau nanti mau latihan sendiri, ngambil dari YouTube juga bisa, seperti saya pun, tadi saya play dari YouTube ya. Gimana nyarinya, maka masuk YouTube, ketik ritme. Ini ritme 55. Bagi pemula, maka ritme 55 ini bisa seminggu, sehari, 8 kali, ritme 55 terus. Udah, jangan pikir yang lain. Itu satu minggu. Nanti bisa, abis itu bimbof 1. Atau yang lain, ikutin aja, kalau ikut praktek tiap pagi, atau tiap kemis pagi, nanti saya jelaskan minggu depan hari kemis. Tapi, seminggu ini, sehari boleh 8 kali, ritme 55 terus. Kecuali Anda yang sudah sering ikut, sudah lama latihan, maka bisa dikombinasi. Misalnya, bangun tidur, bimbof. Baru belajar bimbof 1. Ya, bangun tidur, bimbof 1 saja selama 1 minggu, lalu 2 jam, 3 jam sekali, 55. Sambil 55 tadi, boleh, 55 ini, sama seperti, kalau di pola hidup sehat, itu saya sebut, water breathing. Water breathing itu, kayak minum air. Sehari 8 kali, nggak masalah. Nah, sambil 55, boleh kalau mau, misalnya, muatan. Muatan rasa dan pikir. Pakai audio saya, mengenai kasih, sukacita, pengharapan, kegembiraan, boleh. Nggak pakai audio itu, sudah mulai bisa konsentrasi, tarik 5, buang 5-nya, konsisten, seter musik rohani, boleh. Jadi audionya, Mas Gunggung, nggak diputer lagi. Puter lagu rohani, lagu Islam, lagu Kristen, sesuai agama masing-masing, boleh. Tarik 5, buang 5, maka paling bagus, seminggu itu, udah 5, buang 5 saja. Nggak usah pakai yang lain-lain dulu. Selama 1 minggu, sehari 8 kali, boleh. Ada waktunya berapa? Minimal 30 menit. Jadi mau 8 kali 30 menit, boleh. 3 kali 1 jam, boleh. Tapi nggak usah ngacak-ngacak ke ritme yang lain dulu. Water breathing, water breathing. Tapi mau ngacak-ngacak, ngacak-ngacak, misalnya, simak saya inner healing. Oh, inner healing itu begitu. Oke. Duduk diem, buka tutup mata, buka tangan, tidur terlentang, boleh. Yang tidak sakit, pinggang, tidak sering jepit, duduk bersilah, boleh. Duduk bersilah itu, secara postur tubuh, menambah psikologis, kayak semedi, kayak meditasi, bisa lebih tenang. Tapi kalau sarap kejepit, ya menambah bersilah, tidur terlentang, boleh. Duduk di kursi begini, tangan terbuka, taruh di atas lutut, boleh. Tarik 5, buang 5, sambil tadi, renungin pelajaran saya, soal inner healing, boleh. Soal modul 6, 7, self-chemist therapy, boleh. Tapi tarik 5, buang 5. Konsisten. Saya tunjukin lagi, sekali lagi. Ini dari YouTube, ketik, ritme 55, ini yang paling atas. Maka tadi saya puter, kalau ini di klik, yang 55, kan jadinya ini. Ritme 55. Apa gunanya? Sebentar, setelah break ke toilet, saya sambung sedikit. Kita break dulu. Saya lanjutkan penjelasannya, olah nafas seperti tadi, tarik 5, buang 5, itu boleh kalau mau duduk bersilah. Yang tidak ada masalah dengan bersilah, tangan terbuka, ini orang akan lebih cenderung fokus, tenang. Karena, waktu tarik 5, buang 5 tadi, nggak boleh mikir yang lain-lain. Apalagi, disambi Pak, boleh nggak disambi? Muka matanya nggak boleh, bagaimana mau disambi? Yang boleh disambi itu di infok 1, misalnya mau sambil jalan kaki, ya boleh. Tapi kalau udah, masuk seperti ini, tutup mata, tutup mata, nggak mau nyari jalan, ya nabrak, bahkan duduk pun nggak boleh sambil mikirin, nanti mau ngapain, besok mau ngapain, eh abis ini mau ngapain. Ya, karena, bukan sekedar olah nafas, ya, tapi ada unsur ketenangan batin, manajemen stres, ketika batinnya tenang, semuanya rest, otaknya mencapai gelombang terentuk, ya, kalau mau detail mengenai frekvensi, belajar dari Mas Bunggung. Adanya yang kelas, kelas pendahuluan itu murah kok, nggak sampai, cuma sekian ratus ribu, bahkan ada kelas yang donasi, ya, sukarela, ya. Beberapa juga ada yang komentar, yang lansia gitu, aduh Pak, aku malah jadi mumet, dengerin ilmiah banget begini, detail, gitu ya, ya, kalau nggak mau yang ribet-ribet, yaudah, bawahnya, dah, percaya aja lah, nama Pak Jerot, disuruh tarik berapa, buang berapa, aku ikutin. Ya, karena otak ini gelombang otak, ya, seperti saya ajarkan, kan tidak hanya dari ritme tarik buang nafas, tapi perasaan. Makanya dikombinasi, harus tenang, ya, jadi harus tutup mata, tutup mata, duduk bersilah, lalu jangan mikir apa-apa, fokusnya pada tarik nafas, buang nafas. Kalau otak mikir, boleh mikir angka. Jadi gini, satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dalam hati, kayak ikut ngitung, ya, boleh. Duduk bersilah boleh, ya. Di kursi, kalau duduk di kursi, maka aturannya tidak boleh nyander, ya, tegak, ya, maju sedikit, nih, ya, maju, jadi jangan begini, ya, nantinya pengen nyander, maju sedikit, kakinya harus, mincek, ya, ininya lurus, ya, badannya tegak, itu kalau mau duduk, yang benar, ya. Kalau mau ditidur, ya tinggal tidur aja, ngablak-ngablak, ya, itu mengenai posisi. Lalu tarik nafas apa? Tarik nafas, hidung. Tarik hidung, buang hidung, ya, hanya Wimbov yang tarik hidung, hah. Wimbov itu pokoknya yang, pakai tahan nafas, walaupun itu pakai ritmanya, mangkuk pas gunggung, kalau dia tahan nafas, maka, bang, 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 lalu tahan nafas, gitu ya, dengan kuat begitu, ya, nanti gula darah bisa turun, dan macam-macam, seperti yang dijelaskan dalam modul Wimbov, ya. Nah, sekarang, tarik lima, sekarang ini kita lanjutkan, nafasnya, tarik lima, buang lima, tapi dengan gerakan-gerakan, untuk pinggang, ya, kita mulai dengan tidur. Jadi, prinsipnya sebenarnya sama dengan orang stretching, atau, gak mengulet lah, ya. Nah, kita mulai, buat kelihatan seluruh badan. Jadi, tetap ya, tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, nah, sekarang karena ini gerakannya pelan-pelan, agak cepat angkatnya, tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, boleh kayak ditahan nafas, atau kayak masih ditarik lagi. Nah, kalau posisi seperti ini, kita tahan posisi namanya, tahan posisi itu, dengan posisi begini, tadi kan tarik nafas, dua, tiga, empat, lima, buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, kita lakukan beberapa kali, ya, tarik seperti supaya tulang dari tulang ekor, sampai tulang pik punggung ini, undah, ketarik, karena kita, kayak kita tarik, ya, boleh tarik ke belakang, atau kayak meraih sesuatu di belakang, sambil kayak meraih sesuatu ini, ya, tanahnya kalau saya mundur sedikit, ya, kayak narik, kayak narik sesuatu, bahkan kalau yang di tempat tidur, ini ada, ada kayunya tempat tidur, ya, boleh ditarik, boleh, ya, kayak narik, boleh, jadi kita, nah, dalam posisi kita kayak meraih sesuatu ini, tarik, nafas, dua, tiga, empat, lima, buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, tangkap posisi, ulangi lagi, lepas nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, buang nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, tarik, tarik, lepasan lagi, nafasnya, satu, dua, tiga, empat, lima, lagi, lagi, tarik nafas, lima detik, buang lima detik, rasakan sampai pinggangnya tertarik, sekarang kita seperti orang mulet aja, kalau kita mau menurut itu kan mulet, tapi waktu mulet itu, kita tarik lima, buang lima, lalu berhenti di posisi, jadi kita tangannya bisa ngablak-ngablak, ya, buang aja ke samping, ini jadi kakinya kayak nonjok, kalau tangan ngablak-ngablak ini berat, ya, pinggangnya kayak sakit, tangannya ikut begini gak apa-apa, seperti kita bangun tidur, nguret, nah, dalam posisi nguret ini, kita tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, satu, dua, tiga, empat, lima, buang nafas, pokoknya sepanjang, dengerin saya begini, terus ya, nafasnya teratur, tarik lima, buang lima, kakinya kayak, di, tonjok-tonjok, nafasnya terus, tarik lima, buang lima, konsisten, supaya total dapat satu jam, tarik lima, buang lima, kita nguret, tahan posisi, ya, jadi kita cuma nguret, tapi waktu berhenti itu, tarik nafas, buang nafas, nikmati nafas, nikmati gerakan, ganti nguret ke sebelahnya, kalau sakit, ya, sekali lagi, tuan-tuan, kalau sakit, ya dikit aja, misalnya gini, tadi kan kiri, lalu ganti kanan, atau kanan ganti kiri, oh, yang ini sakit, oke, sampai di sini aja, nanti besok coba lagi, besok coba lagi, besok lagi taruh, sakit penjangan, ya, kalau sakit stop, bisa pelan, padahal nafas, buang nafas, gerakan kakinya, kalau sakit, gerakan kakinya, kakinya dikuter-kuter, kakinya dikuter-kuter, bahkan ini harusnya, waktu bangun tidur tadi, ya, masih di tempat tidur, gerakan-gerakan kakinya, gerakan-gerakan kakinya, gerakan-gerakan kakinya, kalau sudah, boleh dicoba lagi, ayah mulai, ruang ke samping, buang aja ke samping dikit, ya, kalau saya, karena nggak cari pinggang, hanya mau menguatkan, atau pinggang, saya buang ke samping, sampai ke arah tangan, ya, tapi jangan, yang saya tinggal, ya, jangan, ya, cukup, buang sedikit aja, yang penting ini, badan, balik, sambil, tarik nafas, buang nafas, melanjutkan, 555, berhenti di kanan, beberapa tarikan nafas, ganti ke tengah, balik lati, ganti ke sebelahnya, boleh, dengan kayak, kalau misalnya, kok nggak sakit, kalau enakan, ini kayak di goyang-goyang, jangan stress, nikmati, kayak dengan musik aja, ya, pelan-pelan, goyang-goyang, kalau misalnya, di posisi yang di sini, enak, yang sebaliknya nggak enak, maka berhenti, pada posisi tadi, makin lama, dikati, bisa mandi di atas, sampai ke arah tangan, tapi jangan, ikutin aja, pelan-pelan, hanya, ini pinggangnya, jadi, seperti diputar, diputar, ya, tapi karena gerakannya pelan-pelan, jadi aman, kalau nafas, darahnya lancar, pemburu darahnya lentur, kita lenturkan badan, tarik nafas, buang nafas, oke, sekarang kita, mirip lagi, tetap terus, tarik nafas, buang nafas, sekarang nanti, kakinya dia, cepuk, tangan, kurang, jadi bawa, sambil pinggang boleh, nggak berlaku begini boleh, hanya di goyang, kiri kanan kakinya, kayak di per kaca mobil, kalau mau simpon dengan nafasnya, maka, tarik nafas, ke arah, satu, dua nafas, ke arah yang lain, ya, terus, ya, ya, saya biasa nafas, 99, 55, jadi, gerakkan aja, kakinya, ke kanan, ke kiri, seperti wicker yang terjalan, atur nafasnya, kalau konsisten 55, boleh, hari ini, temanya 55, ini bisa 99, 88, dan seterusnya, hikmati gerakannya, hikmati nafasnya, kalau sakit, berhenti, jadi misalnya, ada yang ke kiri sakit, ya, ke kiri sakit sampai di sini, nanti kita hanya kanan saja, separuh saja, ya, tapi nanti coba, ya, begitu sudah, hanya gerakan separuh, ya, karena berarti, ke jepitnya di arah yang lain, tapi kalau kita nggak coba, kayak ke jepitnya nggak keluar, maka dicoba, oh, udah gak sakit, nah, oke, jadi ada perbaikan, ya, yang hari ini, setiap tahun pagi, ya, pertama hanya kan satu arah, nanti kalau, kalau ke arah yang lain sakit, nanti teman-teman bisa merasakan, kok, ini udah gak sakit ya, ya, jadi gerak-gerak ini bisa keluar, mana yang sakit, bisa top dulu, gerakan aja pinggami, jadi, prinsipnya, kita melenturkan, pulang, di mana, di situ sakit, dilenturkan, di gerak-gerakan, tapi setelah olah nafas, supaya darahnya lancar di gerakan, kalau enak, maka boleh, satu sisi, kayak di tekan-tekan, ya, kalau ini enak nih, oke, kalau kemarin sakit, kok enggak, kalau kemarin sakit, sekarang enggak, jadi kayak, eh, kayak enak nih, gak tekan lagi, ya, boleh aja, kalau kayak mau di tekan-tekan, kayak di, di satu arah, lalu pindah ke, arah yang lain, oke, sekarang kita, coba, tengkurat, ya, kita tengkurat, balik badan, kalau sakit, maka jangan tinggi-tinggi, ya, kita namanya posisi, atau sping, ini kan, tengkurat, nah, kita angkat bakalakita, ini kan otomatis sping, jangan tinggi, jangan tinggi, jangan tinggal, ada yang, aduh, pak sakit, pak, udah enggak usah, jangan posisi ini, ya, kalau yang sakit, jangan posisi ini, kalau yang tidak sakit, maka, dalam posisi seperti ini, kita tarik nafas, buang nafas, kalau tadi 55, ya, sekarang, kita tarik 55, ya, oke, kalau tangan ditapai, turunkan lagi, prinsipnya adalah, menarik, pinggang, maka kita bisa kayak, ngulet kembali, tapi dalam bahan tempur, tangan, yang sekarang kita gerakkan, ya, bagi yang memang, hanya bisa tidur, yang bisa berdiri, yaudah, gerakan-gerakan, sambil tidur, posisi, tenggur, dan kulung-ungguk, akan ada perbedaan, yang, kita jadi kayak, jadi kalau diberdiri, kita kayak tarik, badan ke samping, ya, kita, mungkin, kayak meraih sesuatu, dalam posisi kayak meraih sesuatu ini, berarti di sini, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, buang nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan di sana kebelahnya, dan di sana kebelahnya, oke, sekarang bersiapkan, untuk, posisi, namanya posisi anak, tapi kan kita begini, sekarang kita balik, bagi yang bisa, bergerak, maka, namanya posisi anak, jadi sekarang, ini punggung yang kita mau lenturkan, tapi berawal dari, 3 terlalu lentur dulu, makanya posisi seperti ini bisa, aman, tidak sakit, diam saja, diam posisinya, tapi tarik nafas, buang nafas, nikmati nafasnya, nikmati pinggang ini, seperti, ya, ini juga, kita kok ya, ke atas, kalau sudah, kita angkat badan kita, lalu, lalu, kumbungnya, tepuk, namanya, cat food, jadi sekarang, kumbungnya, kita tepuk, waktu kita tepuk, ini kita buang nafas, seluruhnya, kumpes, kalau kita tarik nafas, tingkatnya mundur, kepalanya di depan, tarik nafas, buang nafas, kumbung-kumbung, kumbung, 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 tarik nafas, boleh 055, boleh pelan-pelan, 055, Oke sekarang kita ganti posisi duduk Kali ini kita Latihan pinggang bagi yang Sakit pinggang maka gerakannya ringan-ringan Tolan siang Mestinya aman Sakit pinggang gak bisa duduk Tadi posisi tidur Sekarang bisa pak saya duduk masih bisa Oke duduknya tegak Lalu kita Gerakkan pinggang Semampunya Semampunya Kalau sakit berhenti Kita mulai dengan Putar ke kiri putar ke kanan Sekitar sakit pak Oke stop sini Gak sakit Gak apa-apa Bahkan sebenarnya boleh Tangan begini juga Gak masalah Kan ada orang yang sampai sakit pinggangnya itu luar biasa Berdiri aja gak bisa Ya udah duduk gitu kan Tapi gerakannya sama Nanti berdiri juga sama Kita coba putar Sakit Oke sampai disini aja Gak sakit Walaupun begini gak sakit Tapi tetap Jangan begitu dulu Ya Jadi kita mulainya Sampai tarik nafas 1 2 3 4 5 Buang nafas 1 2 3 4 5 Tarik nafas 1 2 3 4 5 Tangan mau ditinggal juga boleh Jadi bisa Jadi segini Separuh Tarik nafas Nanti buang nafas Sampai depan lagi Tarik nafas Jadi otomatis gerakannya akan pelan-pelan Karena tarik 5 Buang 5 Kalau saya Tarik 9 Buang 9 1 kali tarik nafas 1 kali buang Kita putar-putar aja Semampunya Hari ini hanya bisa sampai segini Gak apa-apa Besok bisa begini 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 Sehingga akhirnya Kita putar-putar Jadi Sakit Pak Makanya kalau sakit Berhenti Tapi karena kita latih Engsel-engsel yang karaten Istilahnya Karatnya bisa lepas Karena diiringi dengan deep sleep Diiringi dengan makan sehat Diiringi dengan olah nafas Maka Unggir lakinya setelah olah nafas Tapi sebelum makan Sebelum sarapan Kalau saya Biasa sambil praktek Biasa akan putarnya Sampai jauh Sampai tarik nafas Luar nafas Hismo 55 Terakhir badan Jadi badan sakit itu Bukan karena kebanyakan dipakai Banyak orang sakit Karena gak pernah dipakai Tapi bisa karena salah posisi Di mobil Ngambil barang di belakang Tapi badannya gak ikut Gak ikut balik Cedik Atau ngangkat Berat Ngangkat berat Tapi bungkuk Harusnya Congkok Lalu naik Jadi kekuatan otot paha Begitu salah Begitu salah Angkat Sakit Sakit Sudah Diputer-puter Tapi Jangan langsung puter-puter Polah nafas dulu Sampai tunjukin lagi Nanti kalau pas yang punya sakit pinggang Kalau ngambil barang di bawah Katakanlah barang di sini Jangan ngambil begini Di sakit Ngambilnya Congkok Terus berdiri Jadi pinggangnya gak gerak Kita gerakkan pinggang Dalam saat-saat latihan Atau terapi Kalau gak Apalagi mengangkat beban Kita Congkok Terus berdiri Jangan begini Terus ngambil Sama juga Nanti kalau di mobil Waktu saya serap kecepi dulu Boleh gak sambil dipasang korset Kalau setelah-setelah saya terapi Gerakkan badan Boleh Waktu saya dulu kecepi dua lumbal Maka Bangun tidur Kayak tadi tuh Gerak-gerakin kaki Ngoleh Gerak-gerak Udah Sakitnya minta ampun Sampai sakitnya agak hilang Terus duduk begini Pasang korset yang ada magnetnya Udah Jadi udah Begini terus Gak bisa nyetir Sakit Nyetir mobilnya sakit Tahun 98 Umur saya baru 35 tahun Gak bisa nyetir Kenapa? Sakit Sakit Udah Pasang korset Udah Kalau berdiri Jadi berdiri bagaimana? Ya berdiri bagaimana? Ini pakai korset ya Kalau dipanggil Ini Gininya gak bisa Gak bisa Jadi kalau Kalau belok Harus berasak bareng badannya Pasang korset Ya Itu parah banget Emang kecepitnya Tapi dulu sembuhnya gimana? Nanti rapos di WA Agak unik Karena sembuhnya agak unik Ilmu Ilmu kebatinan Bukan si inner healing Namanya ya Sekarang kita Lagukan lagi Sambil duduk Ya Nah kita Nyoba miring Ini Jadi Tangannya yang satu Ya kalau perlu bisa nyentuh Yang apa-apa Ini kan kaki Jadi tangannya satu Nyentuhkan kaki Nanti-ganti Tangan satunya Naik ke atas Kalau gak bisa Ritmenya lima-lima Ya Pokoknya gerakannya di luar Di Soal lima Nampak Lepas nih Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau mau tarik nafas Buang nafas Ya Lima kali itu Kecepatannya Kira-kira begini Nanti saya jelaskan Soal lima Satu Dua Tiga Empat Lima Sebentar gerakan yang serupa Tapi sambil berdiri Jadi intinya saya sama Yang bisa duduk Yang tadi kita Sambil tidur Ini juga bisa lakukan Sambil duduk Yaitu stretch ke atas Kayak meraih sesuatu Kita tarik tangan ke atas Buang nafas lagi pelan-pelan Apalagi gak usah pakai ritmo Gak apa-apa ya Tapi tarik nafas Sambil tangan diangkat Tarik Sambil tangan diangkat Tarik nafas Tarik nafas Sambil pentot Nafasnya Gak apa-apa Sambil nafasnya habis Kayak ngambil Tadah Buang nafas lagi Tarik nafas Tangan diangkat Ini sampai nempel pupik Kayak Kan terasa ya Pinggangnya Ketarik Lega Buang nafasnya Boleh cepat Kayak lega Itu gak apa-apa Lega Ya Hari ini Cukup Hanya menggerakkan Seperti ini saja Lakukan saja Tiap hari Beberapa kali Jadi olah nafas Seperti tadi Ya itu minimal 30 menit Ya Itu olah nafas Ritme 55 Olah nafas Ritme 55 ini Juga dijelaskan Sama Dokter Star Bagus Untuk tekanan darah Dan penyut jantung Kenapanya Nafas yang Koheren Bisa untuk menurunkan Tekanan darah Tinggi Supaya orang itu Kalau orang sakit Itu nafasnya gak teratur Orang aritmia Nafasnya juga gak teratur Denyut jantung gak teratur Tapi kalau Orang marah Juga nafasnya gak teratur Denyut jantung gak teratur Maka kita perlu membuat Nafas yang nyaman Nah Nafas yang nyaman itu yang disarankan Kalau Stan Eckberg Ya ini dokter Stan Eckberg Dan juga dokter Tapi ngajari olah nafas Itu nafas perut Jadi waktu tarik nafas Perutnya maju Buang nafas Perutnya Diam Perutnya Kembali Nafas perut Kalau mau nafas dada Maka dadanya Berkembang Mengempis Tapi bahunya Tidak bergerak Ya Jadi bahu bergerak itu begini Ini jangan Ini orang stres Ini stres Jadi Diam aja Kalau tarik nafas dada Ini tetap diem Jadi ini dadanya ngembang Tapi yang terbaik Misalnya perut Kalau perut Sambil duduk Tapi kita tarik nafas Itu kalau kita tarik Dua setengah Buang dua setengah Kalau tariknya lima Kan panjang Tarik nafas Lima detik Kan satu Dua Tiga Empat Lima Pentok Ya udah gak bisa lagi Maka bisa sambung dada Tarik nafas Jadi perutnya maju dulu Baru dadanya naik Ya Perutnya maju dulu Baru dadanya naik Itu bisa lima detik Bahkan bisa lapan detik Lalu buang Kempes lagi perutnya Tarik nafas lagi Ya itu berarti nafas dada Nafas perut Nah Kalau bisa Delapan detik Lima detik Tanpa dada perut Bergerak-gerak Gak apa-apa juga Itu namanya Nafas orang semedi Duduk bersilah Tenang Atau duduk Diam Ini perut Ini perut Dada Baru-baru itu Stan Di dunia ini sekarang Banyak dokter Dokter mengajarkan Olah nafas Karena mereka dokter Dari functional medicine Dokter aliran Kesembuhan holistik Bahwa sembuh itu Ya pakai obat Boleh Bukannya gak boleh Tapi dikombinasi Makannya sehat Kalau memang Kondisinya parah Ya pakai obat Tapi supaya obatnya Mujarab Metabolisnya bagus Dikombinasi dengan Olah hati Olah pikir Olah nafas Olah nafas Membantu ketenangan batin Batinnya tenang Metabolisnya bagus Metabolisnya bagus Obatnya efektif Gak cuma masuk perut Lalu kebuang Itu namanya dokter-dokter Yang functional medicine Jadi kita tidak bertentangan Dengan pendokteran Nah maka Diajarkan juga Nafas yang koheren Nah ini bisa Lima-lima Atau empat lima Atau empat enam Ya Kalau ini memang Tujuannya untuk Orang Darah tinggi Maka Lima-lima Atau empat lima Jadi kalau misalnya Beda dikit-dikit Itu masih Karena kalau dibikin Teori pakai ritme Ritme itu Sekian bagi sekian Nah nanti Ujung-ujungnya Akan ada ringisnya Jadi Ini saya kasih Linciannya dulu Gunanya Untuk mengurangi stres Untuk menaikkan Parasimpatetik Bahkan bisa untuk Mengaktifkan Sel kanker Kalau waktunya cuma pendek Bahkan lima menit Sepuluh menit pun Itu masih Masih bisa ada dampaknya Tapi kalau untuk pengobatan Ya minimal 30 menit Kalau bisa Satu jam Ya Olah nafas Misalnya Satu jam Satu jam Satu jam Ya gak punya waktu Sebanyak itu Pak 30 menit 30 menit 30 menit Tapi orang yang Darah tinggi Empat menit aja Udah turun Terkenan darahnya Misalnya dari 180 45 menit aja Dari 180 Ke 160 Tambah lagi 10 menit Dari 160 Udah jadi 150an Makanya darah tinggi Itu paling gampang Sebenarnya Hari ini mau lepas obat Hari ini bisa lepas obat Begitu naik Olah nafas Naik Olah nafas Naik Olah nafas Tarik lima Buang enam Tarik atau tarik empat Buang lapan Ya Mau sejam sekali Udah Langsung hari ini juga Lepas obat Darah tinggi Tapi itu nanti Untuk tidak naik Naik lagi Enam bulan Itu olah nafas Yang koheren Adalah lima Kalau udah Empat enam Atau empat lapan Itu sudah Whiskey breathing Maka hari ini Kita lima lima Yang darah tinggi Boleh kalau mau Empat Enam Empat lapan Atau misalnya Lima sepuluh Kalau bisa Tapi kalau mas Gunggung Mengajarkan Atau saya pun juga Mengajarkan water breathing Water breathing itu Kayak gini nih Yaitu nya lima lima Atau enam enam Itu water breathing Itu seminggu ini Seminggu itu Itu aja terus Mau tiga jam sekali Itu dulu Kecuali yang sudah Belajar beberapa minggu Ngerti modul-modul yang lain Maka ini cukup Satu minggu ini Sampai minggu depan Kita ajarkan Wimbov satu Atau ritme dua setengah Dua setengah Namanya Itu gunanya lain lagi Saya sering Betis dan tulang Sakit sekali Kalau sakitnya Sampai betul-betul Tidak tahan Kalau saya kan Tidak menyarankan Minum obat Antisakit Istri saya juga Lututnya sakit Luar biasa Sampai tidak bisa berdiri Awalnya Pakai tongkat Lama-lama Pakai kursi roda Pakai airport Berjalan kejauh Akhirnya Berdiri pun tidak bisa Waktu istri saya Saya di luar kota Istri yang tidak bisa berdiri Saya tidak bilang Cari dokter Atau minum obat Saya bilang Pola nafas Sampai sakitnya hilang Bisa berdiri Pakai tongkat lagi Tapi selain itu Seperti saya katakan Jangan lupa Kalau sakit itu berarti Tanda inflamasi Maka pola makannya Harus diganti Pola makannya harus Dirubah Segera Stop makanan Yang memicu Inflamasi Maka ketik Makanan Anti Radang Saya ulangin lagi Dan ulangin lagi Tiap minggu pagi Pola nafas pagi Selalu ada yang nanya Ya sudah Diulangin lagi Diulangin lagi Walaupun rekamannya Dipos di WA Group Mungkin ini yang nanya Yang belum pernah ikut WA Group Atau yang di WA Group Tidak dipos Ya tetap saya ulangin lagi Makanan anti radang Supaya nyeri-nyerinya itu Tidak kampu-kampu lagi Jadi sudah Bahkan kalau saya menyarankan Tidak usah minum obat Tidak apa-apa Pola nafas Vim Hof Pagi hari Lalu Kalau saya mau Vim Hof dua kali Baru Vim Hof satu Ya Vim Hof satu aja dulu Sebelum makan pagi Sebelum makan malam Selebihnya Dua jam sekali Kalau sekarang belajar Water breathing Lima-lima Ya lima-lima ini Selamat pagi Alhamdulillah Sakit di badan Yang seminggu ini Karena aktif Olah nafas Sudah bisa Ritme nafasnya Mulai semalam Sudah ringan Tidak sakit lagi Alhamdulillah Bahkan yang semula Sejak kemo Di kaki Kanan Terasa Kemeng Sakit Dalam tulang Rasanya mulai hilang Teruskan Nanti kan hilang Sama sekali Ya Orang yang kemo Radiasi Kanker Setelah di kemo Buatkan kayak remok Tulang ngilu Sampai ke dalam-dalamnya Hilang Ya Apalagi loh nanti Wim Hof Olah nafas Wim Hof Itu Menstimulasi Sumsum tulang belakang Padahal Sumsum tulang belakang Itu penting banget Kalau itu ada masalah Ya Nanti Metabolisme vitamin D Kacau Metabolisme hormon Kacau Karena sumbernya Di sumsum tulang belakang Sumsum tulang belakangnya Kena lagi Kanker Sumsum tulang belakang Sudah Wim Hof 2 Bisa 2 jam sekali Ya Maka orang kanker Kemo Itu juga wajib Diabet pun wajib Bim Hof 2 itu Kalau di Eropa itu Dipakai untuk Kesembuhan kanker Dan otoimun Itu metode Bim Hof 2 Ya Maka Ini ada yang kesaksian Sudah mulai Rasa sakitnya Hilang Ya Bahkan kalau berani Saran saya Hentikan obat Anti rasa sakit Karena obat nyeri Obat anti sakit Antara rasa sakit Itu Merusak ginjal Ya Dan Anda akan tahu Bahwa sakitnya sudah sembuh Ketika obatnya di stop Obatnya di stop Masih sakit Olah nafas aja Kayak ngering Nyeri-nyeri lagi Olah nafas aja Istri saya tak Ya kalau anak-anak saya bilang Udah lah Mama ini dioperasi aja Jangan jadi kelinci percobaan Bukan kelinci percobaan sih Teorinya begitu Mestinya bisa Ya tanya istri saya Kamu sanggup gak Ngatasi rasa sakit Kalau gak sanggup Yaudah kita ke dokter Tapi kalau sanggup Udah Begitu nyeri lututnya Olah nafas Nyeri Olah nafas Ya sekarang bisa naik bukit Bisa jalan kaki Bisa sepeda Kamar kita di lantai 2 Kita gak pindah lantai bawah Karena nyerinya udah hilang Saya semalam bangun jam 10 Tidur jam 10 Bangun jam 2 Setelah itu Olah nafas Tapi gak bisa tidur Olah hati Olah pikir Ya Ini Satu sebentar Pagi Pak Apa jalan cepat Bisa diganti Dengan sepeda statis Ya Untuk menaikkan Detak jantung saya Yang selalu di bawah 50 Yang pertama Untuk tujuan Orang ini Apalagi ini Pas tema kita hari ini Adalah sakit pinggang Sakit pinggang itu Badan Tambah sakit Ketika ditekan dari atas Dan ditekan dari bawah Ditekan dari atas Oleh apa? Oleh berat badan Makanya yang sakit lutut Sakit pinggang Sekalian ya Mumpung Gara-gara sakit ini Mau sembuh Memang berat badan Harus ke ideal Yang overweight Mulai makan sehat Kalau perlu intermittent fasting Yang tadi malam diajarkan Intermittent fasting Dimulai dari misalnya Puasa 10 jam Makan 12 jam Yang paling gampang dulu Nanti dibalik Harusnya Mulai dengan 12-12 Bisa lah Berarti jam 6 sore Makan Gosok gigi Tidak makan lagi Tapi minum boleh Minum air putih Nggak boleh minum susu Nggak boleh minum jus Nggak boleh minum kefir Nggak boleh minum jus bro Nggak boleh minum yang ada Energinya Ada kalorinya Kopi masih boleh Tapi jangan namanya malam hari Teh hijau yang bikinnya enak Boleh Tapi jam 6 sore Stop Asupan yang ada kalorinya Jadi yang boleh Yang terbaik Air putih Jam 6 sore Jam 7 besok makan Sarapan Berarti udah dapet 13 jam Jadi jam 6 terakhir Jam 7 sarapan Jam 6 terakhir Jam 7 sarapan Nanti bisa maju lagi Jam 5 terakhir Nah Lebih panjang lagi Jam 7 sarapan Nanti lagi bisa lagi Jam 5 terakhir Kan kita sering acara Acara keluar Jam 7 ada kebaktian Jam 7 ada acara apa Makan dulu Habis selesai kebaktian Kayak saya apa Kita makan ya Tidak Saya traveling terus Habis kebaktian Jam 6 sampai jam 8 Jam 5 sampai jam 7 Diajak makan Tidak Saya makan sebelum kebaktian Supaya badannya slim Ideal Dulu saya 76 Sejak konsep seperti itu Saya udah lama Saya tahun 2010 Udah 64 Tapi sekarang saya 61 Saya pertahankan di 61 Tanggal idealnya Di berat badan 61 Nah Supaya apa Kalau ini kita bicara sakit pinggang Kalau kita badannya berat Kan ditekan dari atas Nah Ditekan dari atas Jangan Nah Tapi juga ditekan dari bawah Apa itu ditekan dari bawah Jalan cepat Ya Maka kalau misalnya ini kita bicara Temanya sakit pinggang Sakit lutut Ya Jangan jalan dulu Pas itu istisai sakit lutut Ya berhenti Olahraga jalan kaki Dia berhenti Apalagi lari Jalan aja jangan Lutut lagi sakit Jalan Itu ditekan Ditekan dari bawah Dentakan ke atas Sama ditekan dari bawah Dari atas Ya Berat badan Lalu apa penggantinya Ini dia Justru yang ditanyakan ini Sepeda statis Dengan sepeda itu Kita duduk di sedel Jadi berat badan kita Ditahan sama Sama sedel sepeda Ya Nah kalau sakit lutut Jangan sepeda statis Jangan Kalau sepeda statis Berarti dengulnya Denggulnya digini-giniin terus Ya Sakit lutut Denggulnya digitu-gituin Ya jangan Ya Sakit lutut Simak yang modul sebelumnya Yang lutut Dimana lututnya gak bergerak Ya Lututnya gak bergerak Otot paha yang dikuatin Ini yang buat sakit lutut Ya Yang sakit lutut Ya Tarik nafas Buang nafas Sama dengan gerakannya Gerakan yang lututnya Tidak bergerak Ya Tapi lutut tidak bergerak Yang dilatih Otot paha sebenarnya Bisa disimak yang Gerakan lutut Ya Gerakan lutut Tapi kalau sakit pinggang Lututnya gak masalah Nah baru sepeda statis Karena pinggang kita sakit Pinggangnya diistirahatkan dulu Ya Tapi kita harus olahraga Harus bakar energi Ya paling bagus Terbaik kalau sakit pinggang Sepeda statis Ya Jadi kita gak nak Bahkan treadmill aja Bediri Pinggang kita diteken Jadi Kalau toh melatih pinggangnya Kan pinggangnya sakit Harus dilatih juga Melatihnya terukur Pelan-pelan Oh gini gak sakit Oke Begini Oh sakit Oke kalau gitu Nyoba begini lebih jauh Oh gak sakit Begini sakit Oke latih aja Besok Eh besok bisa begini Besok bisa begini Besok bisa begini Jadi karena pinggangnya sakit Maka gerakan yang Berhubungan dengan pinggang Yang terkendali Setelah dilatih Diistirahatkan Pasang korset Kalau saya ditek Pasang korset Udah biar gak bergerak Dia Noleh pun begini Pajarot Apa Badannya noleh Kenapa sakit Kenapa sakit Namanya sakit pinggang Saya Apun ampun Waktu itu Pakai korsetnya Yang di dalam Yang ada Magnetnya Lalu Kakinya Sendalnya Yang ada Magnetnya Tujuannya itu Melancarkan Peredaran darah Dulu saya belum Belajar olah nafas Kalau sekarang Mau dikombinasi Boleh Olah nafas Pakai sendal yang ada Magnet Tidur pun Misalnya Kasurnya Lapis magnet Ya segala sesuatu Yang positif Mau digabung Gabung aja Boleh Tapi Dulu saya gak pakai Sampai kasur yang pakai magnet Enggak Yang dulu saya sembuhnya Nanti simak di Rekaman tak pos Panjang ceritanya Oke sebentar Kita stop lagi ya Pak saya tarik buang Lebih cepat dari hitungan Gimana bisa sesuai Ya latihan ya Dengan Tarik Tarik Buang Buang Nah Kemarin di camp 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 berbayar Olah nafas Nanti ada lagi Untuk lansia Nanti ada camp Untuk lansia Bulan Juli 25 26 27 Juli Satu setengah juta Satu orang Ngajak suami Ngajak istri Maka berdua Hanya 2 Seperempat juta Jadi kayak tambahannya itu 750 ribu Itu blek Buat bayar Hotelnya Sudah Berarti kayak Untuk Biaya pembicara Dokter Kalau kita manggil dokter Kan jutaan Itu kayak Ditanggung dari Peserta pertama Maka sebenarnya Hotelnya jadi murah Kalau sendiri Satu setengah juta Ngajak suami Ngajak istri Ngajak pembantu Ngajak suster Ngajak pendamping Yang biasa merawat Ya tambahannya itu 750 Dan tambahannya ini Ya boleh ikut sesi Ikut makan Semuanya persis Seperti peserta Jadi kayak Ikut camp sendiri Satu setengah Berdua Dua seperempat Udah gampangnya gitu Berduanya terserah Itu siapa Itu nanti Dijelaskan Dengan cukup Jelas Apalagi dapat Suasana Waktu Camp Maka Itu Sampai Dipasang alat Untuk ngerekam Gelombang otak Gelombang otak Begitu ritme 55 Misalnya Hanya 4 menit Itu kelihatan Menit pertama itu Masih ngaco Kenapa Belum bisa tepat Ritmenya Tapi begitu Udah Udah Bisa stabil Nah Makanya Kenapa 30 menit Tolan nafas Supaya Gelombang Kalau kita Tarik Buang Tarik Buang Meleset Meleset Tapi 80% 70% Tepat Ternyata Gelombang otaknya Beda Nah Emang Kalau terbaik Itu yang mencapai Delta Itu disitu Energi kesembuhan Tapi minimal Kita di Alpha Udah bagus Ya Beta Itu yang orang Stres Orang mikir Gak bisa Istirahat Otaknya Gak bisa Diam Gimana Mau sembuh Otaknya Bergejolak Terus Hati bergejolak Pikiran bergejolak Maka Naikkan Nih Bentar Ya Bentar Stop lagi Kenapa Olah nafas Minimal 30 menit Karena sering Orang 3 menit 5 menit Apalagi Buka mata Ya Sembunya Makin lama Buka mata Hanya Kalau saya Untuk Bimpo Bimpo Pusing Buka mata Tapi Kalau menutup mata Pusingnya Lebih fokus Kalau Bimpo Satu Ya Mau sambil jalan kaki pun Hanya untuk Saturasi Yang penting Pokoknya Ini Saturasinya 100% Itu juga Saya banyak Demokan Atau ajarkan Udah Buka mata Ini bukan Meditasi kok Karena kita Karena kita Karena kita Terukur Saturasi Naik 100% Dengan begitu Tubuh Alkali Tapi Untuk Selain Bimpo Tutup mata Dan minimal 30 menit Kenapa Karena sering Kalau baru Nggak sampai Di bawah 30 menit Itu Kalau diukur Pakai Alat Gelombang Otak EEG Itu Frekuensi otaknya Masih di beta Gelombang Otak Tertinggi Kesembuhan Itu Di delta Atau theta Tapi Ini butuh Yang namanya Meditasi Atau Kalau misalnya Pakai istilah saya Ini butuh Olah pikir Olah hati Olah rasa Ini butuh Ketenangan Batin Pada level ini Malah saya Nggak mengajarkan Tarik berapa Buang berapa Udah Yang nyaman aja Tarik 8 Buang 8 Nyaman silahkan Nikmati nafas Nah Di alpha ini 5-5 Tarik 5 Buang 5 Konsisten Maka gelombang otaknya Di alpha Ini pokoknya Di atas Di atas Yang hijau ini Sudah ada Energi kesembuhan Ya Kalau secara Psikologis Secara psikologis Gelombang otak Itu bisa ditingkatkan Makanya kenapa Saya mengajarkan Olah rasa Ada modul 4, 5, 6, 7, 8 Untuk kesembuhan Apa saja Termasuk saya Sembuh dari Sarap ke jepit Saya nggak pakai Nafas Saya pakai rasa Ya Teman-teman Harus bisa meninggalkan Yang namanya Rasa malu Rasa bersalah Apatis Ketakutan Nafsu Stres Amarah Kesombongan Menjadi netral Antusias Penerimaan diri Maka ada modul Gambar diri Ada modul Inner healing Itu untuk area Masuk ke sini Masuk ke love Cinta yang sejati Makanya saya Sarap ke jepit Sembuh itu Nggak olah Nafas Nggak body stretching Kalau saya body stretching Di rumah sakit Cacat veteran Kurang-kurang Ahli apalagi Tiga bulan Dokternya nyerah Pak Bapak Sarap ke jepitnya Terlalu dalam Bapak harus operasi Jadi Body stretching Yang profesional Bahkan dipanasi dulu Pakai infra merah Di rumah sakit Cacat veteran Seminggu dua kali Selama tiga bulan Sarap ke jepit Tetap ke jepit Maka dokternya nyerah Tapi ketika saya masuk Secara batin Di areal ini Kalau pakai istilahnya Pakai istilahnya David Hopkins juga Ini masuk ke areal sorga Kalau di gelombang sini Ini areal hell Atau neraka Kalau pakai istilah yang lain lagi Ini hanya survival aja Bertahan hidup Tapi di sini Paradigma spiritual Ada love Ada joy Ada peace Damage Ada enlightenment Perjumpaan dengan Tuhan Maka kalau menggunakan ritme Di areal ini Itu Otaknya Gelombang delta Nah kalau itu pelajaran berbayar Mas Gunggung yang jelasin Saya gak jelasin ya Ya daripada jelasin ulang Lebih baik Anda belajar Sama gurunya langsung Mas Gunggung Soal gimana Dengan nafas Dengan nafas ritme Kita bawa gelombang otak Sampai ke delta Dengan teknik bernafas Saya melengkapi Mas Gunggung Lebih banyak Saya akan membawa Saudara Otaknya gelombang delta Dengan perjalanan spiritual Membuang hati negatif Pikiran negatif Menuju hati yang positif Pikiran positif Nah inilah Kombinasi ini Tentu dahsyat banget Makanya pertama Yang paling gampang Itu kan ngatur nafas Ngatur hati dan pikiran Kan susah Anda ikut terus aja Pola hidup sehat Gratis Sampai saya dipanggil Tuhan Saya akan ajarkan terus Karena ini pelajarannya Gak ada habisnya Tapi yang ini Secara teknik Bisa dipelajari Untuk menuju juga Frekuensi kesembuhan Bisa belajar gratis Dari saya aja Pelan-pelan Atau belajar Bayar Ya ada juga Nah maka kalau Misalnya tarik nafasnya ini Saya buangnya lebih cepat Dari hitungan Ya udah pokoknya Ikutin aja dulu Kalau bisa 60-70% Tepat saja Itu frekuensinya terbentuk Makanya kalau Kelas berbayar itu Sampai ditunjukkan Ya Tentu lagi camp Bukan kalau online Ya paling yang meragain orang lain Ya Tapi kalau camp kan Peserta Peserta maju ke depan Udah Pasang alat EEG Rekam gelombang otaknya Masukkan ke software Yang memang Standard medis Tembakkan ke layar Pola nafas ritme ini Tuh beta kan Ini Tuh alpha naik kan Gitu 4-5 menit aja Tapi biasanya Kalau 5 menit itu Kecapeknya 4-5 menit itu Baru mulai stabil Ya Makanya harus 30 menit Paling aman untuk kesembuhan Kalau bisa 1 jam Dimana 5 menit pertama ini Masih mikir Bayar utang Habis ini ada tamu dateng Bisa ini Gak-gak kecapek-kecapek itu Lama banget kecapeknya Ketika hanya dengan ritmenya saja Maka ritme digabung hati Ya Kenapa ada olah nafas Olah hati Olah pikir Dengan ritme saja Asal tepat dan akurat Mikir apa saja juga bisa Gak lagi Ini teknik pendekatan ritme nafas Tarik 5 Buang 5 Tarik ini Buang itu Dengan fungsi Dan kecepatannya masing-masing Membawa ke alfa Bahkan bisa ke teta Tapi kalau sambil olah nafas itu Matanya terbuka Mikir macam-macam Kalau dilihat gelombang Kemarin waktu camp sih Begitu orang yang gak bisa fokus Kacau ritmenya Makanya tutup mata Tenangkan pikiran Ini berarti masalah hati Makanya John Kabat Sin itu Dimana saya belajar Itu kan memang lebih menekankan pada ini Sedangkan ritme nafasnya Gak banyak-banyak Cuma water breathing Whiskey breathing Segitiga Udah Water breathing Whiskey breathing Segitiga Yang saya ajarkan kan cuma itu aja Tambah BIMOV 1 BIMOV 2 Jadi sebenarnya saya cuma mengajarkan 5 modul olah nafas Tapi muatannya tadi Yang kenapa banyak banget Untuk mencapai kesembuhan Karena modul-modul saya Sampai 17 itu Sebenarnya muatan yang di sebelah kiri ini Ini sekaligus menjelaskan Modul pola hidup sehat Pak gimana saya bisa sembuhnya Kayak ini dia Dikombinasi dengan nafas Jadi semuanya murni Sebenarnya Kalau di modul Ya paling di pelajaran Di alasan ilmiahnya Saya bergabung Saya sakit Saraf kecepit Silahkan nanti gabung Di WA Group Sebenarnya WA Group Pola hidup sehat Bukan bisa sembuh Tapi kalau di pola hidup Yang di grup Tulang dan sakit Nanti kan lebih Bahasanya lebih Dan lebih urut Untuk yang orang Untuk sakit tulang Saya telat tarik buangnya Oke Jadi sudah dijelasin Ulang tadi Mau tidur Segala macam Posisinya bisa Olah nafas ini Kaki saya terasa Dingin Tidak apa-apa Ada yang dingin Ada yang kesemutan Kalau kesemutan Mencapas olah nafas Mukanya kesemutan Tepuk-tepuk aja Kaki kiri Kaki kanan Kesemutan Dingin Tangan kanan yang digerakin Tangan kanan kesemutan Tangan kiri yang digerakin Tapi sebenarnya Kalau mau Kesemutan Biarin aja Anda nikmatin aja Makanya habis itu Bodi stretching Tapi kalau pusing Anda berhenti Kalau 5-5 Tidak akan pusing Yang pusing itu Kalau bimbof 1 Atau bimbof 2 Anda pusing Anda buka mata Anda berhenti Lalu ikutin lagi Yang ini aman Capek banget Keringatan Punuh Pegel Kurang rilek Kurang santai Nanti lebih rilek Lebih santai Anda kan bisa nikmat Apalagi kalau Bukan 5-5 Nanti ke 9-9 Tarik 9 Buang 9 Tapi bisa Awal-awalnya Pegel Padahal hanya olah nafas Ini olah nafas apa Ini olah nafas apa Dan diterapkan kapan Selain MBS Ini itu termasuk Kalau dalam Istilah saya Ini termasuk MBSR Yaitu waterbredding Tarik 5 Buang 5 Karena waterbredding Bisa 8 kali sehari Jadi paling gampangnya Kalau baru pertama belajar Udah Ini saja Setiap hari 8 kali Tapi kalau sudah belajar Bimbof Ya Bimbofnya Seperti yang saya ajarkan Bimbofnya itu Pagi sebelum makan Sore sebelum makan Sebelumnya MBSR MBCT Ini itu termasuk MBSR MBSR Digabung MBCT Oke Kemarin baru saya post Di BA Group ya MBSR MBCT Coba disimak Di BA Group MBSR MBCT Atau kalau enggak Saya tunjukkan aja File-nya Nanti lihat Di BA Group 2 hari 3 hari yang lalu Itu saya jelaskan Kalau ikut pagi hari Memang dijelaskan pagi hari Tapi kalau ini ada yang baru gabung Maka saya tunjukkan di Youtubenya Karena ngepostnya 2-3 hari yang lalu Belum lama Belum lama Jadi ngepostnya belum lama File yang mana Ketik aja MBSR MBCT Itu Dijelaskan panjang lebar Sehingga harusnya Kalau menyimak itu Enggak ada pertanyaan ini Kalau ada pertanyaan ini Berarti itu enggak disimak Atau memang orang baru Tapi orang baru Harusnya belum ngerti MBSR MBCT Baru gabung nih hari ini Dan dimana tahu Ada MBSR MBCT Kita tunjukkan File-nya Yang menjelaskan pertanyaan ini Sehingga hari ini Kita enggak perlu jawab Kalau di BA Group Silahkan tinggal Masuk WA Group Panjat Baru 2 hari yang lalu Apa Uploadnya aja Belum lama kok Paling baru 2 hari yang lalu WA Group satu arah Berarti manjatnya Harusnya enggak terlalu ke atas Itu dijelaskan panjang lebar Apa yang ditanyakan Sekitar 10-15 menit Untuk satu pertanyaan Sehingga Enggak perlu Cukup Cima lagi ulang Enggak perlu saya jelaskan ulang lagi Apalagi kalau Menanyanya Pertanyaan ini Sepertinya sudah ikut WA Group Ya mestinya sudah Paling tidak Beberapa minggu Ya Nah Lihat yang file-nya ini Ya Judulnya Olah nafas Nah ini juga bisa Olah nafas bisa sebagai terapi hormonal Bisa Di bawahnya lagi Yang sebelumnya Nah ini dia Ini baru di post Kemarin 19 Mei Berarti saya post di WA Group Mestinya tanggal 20 Mei Ya Jadi Tanggal 20 Mei Masuk WA Group Itu saya post yang gambarnya seperti ini Apa itu MBSR Apa itu MBCT Dan itu akan menjawab Pertanyaan ini Ya Jadi silahkan Dipaca Di WA Group Atau disimak YouTube yang tadi Ya Kapan itu MBSR Kapan itu MBCT Apa itu MBSR Apa itu JT Gimana kombinasi Sama olah nafas ritme Apa bedanya ritme Sama MBSR Sama MBCT Ya itu sebenarnya Dijawab Dalam pertanyaan itu Rekaman Dari Yang di 19 Mei Apa musik Dari Mas Gungkung itu Termasuk Musik Hipnoterapi Itu bukan hipnoterapi Itu musik Rekwensi Yang gelombang otak tadi Ya Alpha Delta Sehingga misalnya Tanpa nafas Musik aja Bisa membawa gelombang otak Ke arah itu Ya Kalau hipnoterapi itu Sebenarnya orang dibawa Setengah sadar Kayak ke Gelombang yang delta tadi Terus dikata-katai Ya Dikasih sugesti Jadi Beda Belajaran Beda konsep Saya mau buka Zoom Dari cari-cari Habis waktu Sehingga telat Ikut satu WA Group saja Jangan banyak-banyak Ya Misalnya ikut WA Group Pola hidup sehat Yang kanker tinggalkan Yang diabetes tinggalkan Atau ikut satu saja Misalnya lansia Ya lansia Yang lain Anda tinggalkan aja semuanya Semuanya Toh bakal sembuh juga Jadi Ikut salah satu saja Tapi kalau hanya kanker Anda tidak dapat olah nafas Kalau ada pilihan Pak saya ikut pola hidup sehat Atau penyintas kanker Tinggalkan kanker Tinggalkan diabetes Hanya ikut pola hidup sehat Satu arah Nyarinya tidak susah Jadi jangan ikut banyak-banyak Tapi kalau misalnya Aduh Pengen tahu juga ini dan itu Kan kalau tahu banyak Ditambah stres Saya pengen stres Anda ikut WA Group kanker Nanti tidak boleh ini Tidak boleh itu Nah banyak orang senang banget Yang begituan Aku buatin aja WA Group seperti itu Tapi Hujur ya Sebenarnya tidak banyak menolong Hanya mengisi otak saja Tapi apalagi diisinya Dengan apa yang tidak boleh Apa yang tidak boleh Apa yang tidak boleh Kalau dari saya Anda tinggalkan saja Tapi kalau Anda Saya dapat pelajaran kok Ya sudah tidak apa-apa di situ Tapi kan Saya jarang nulis di situ Jadi ikuti Pola hidup sehat Satu saja Tapi Anda ikuti Semua yang di post Anda simak videonya Kayaknya kok Tidak berhubungan Sama kanker Begitu disimak Seperti hari ini Jadi tahu Oh ternyata berhubungan Ternyata mengendalikan stres Ternyata begini Oh ternyata kanker Perlu juga body stretching Kalau disimak Jadi tahu Tidak disimak Karena kebanyakan BA Group Jadi Kalau Anda kanker Anda tinggalkan grup kanker Ada diabetes Anda tinggalkan grup diabetes Anda fokus di BA Group Pola hidup sehat saja Itu saran dari saya Tapi kalau tidak dibuatkan Kayaknya Gimana nih Saya ingin mengerti diabetes juga Silahkan saja Itu ya Kalau bagi orang yang bijaksana Bisa memilih-milih Memilah-milah informasi Ya bagus Karena ada penyintas di situ Tapi ada juga Bukan penyintas Sesama pasien Dan pasiennya ngomong Begini, begitu Begini Harus begini Harus begitu Udah Tambah takut Tambah khawatir Tambah yakin Tidak sembuh Dan seterusnya Maka harus pilah-pilah Kalau Anda ikut BA Group Dua arah itu harus pilah-pilah Mana yang Anda percaya Mana yang tidak Ini ilmu yang saya butuhkan Ini saya tidak butuh Supaya Energi Anda itu bergerak Ke arah energi kesembuhan Sekali lagi Anda bergerak Ke arah energi kesembuhan Bukan malah Ke arah energi kematian Di bawah ini Energi kematian Kalau Anda simak Yang pernah dijelaskan juga Di pola hidup sehat Di pola hidup sehat Saya jelaskan Yang saya sebut Namanya jebakan kematian Ini makin kesini Makin cepat mati Yang ini makin sembuh Yang hijau ini Areal kesembuhan Maka kalau Anda Terlalu banyak Dengar pendapat Yang bikin bingung Apalagi Saking takutnya Nah orang takut itu Paling gampang dimanipulasi Suruh beli herbal ini Herbal stem cell Harganya jutaan Dua kali sembuh kok Dua kali gak sembuh Dua kali lagi Sudah habis 100 juta Juga gak ada efeknya apa-apa Itu gak tahu Apa yang dipungkus di dalamnya Namanya orang takut mati Kan apa aja dibeli Anda malah makin takut Energinya menuju hell Hell itu neraka Atau kematian Anda lupakan aja itu Buang herbalnya Kalau memang herbal gak jelas Gak ada kisah yang nyata Adik saya nih Atau adik anda kanker Dan dia betul-betul sembuh Dengan hal itu Saya sembuh dengan ini Kamu tahu kan saya kanker Nah ikuti gitu Katanya 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 Ada orang jual Karena kasihan Orang sakit Dipersin sama banyak orang Dimanfaatkan Dipersin macam-macam Olah nafas 55 ini Untuk sakit apa Saya tunjukkan lagi aja Karena ini 55 kan diambil dari Filenya Mas Gunggung Nah River nafas 55 Itu untuk gelombang alpha Khususnya untuk Dijelaskannya di sini Untuk menstimulasi Sarah atau sum-sum Tulang belakang Dan juga untuk melenturkan Pembuluh darah Nah Maka Hampir semua penyakit Tentu berhubungan dengan Sungsum tulang belakang Mau sakit kinjel Mau sakit Hormon Itu adalah Pembuluh laman Lamannya Lemot Ya Tentu netek Jadi Saya diabet Ya 55 ini bisa 2 jam sekali Melenturkan pembuluh darah Darah tinggi Kalau pembuluh darahnya Bukan lentur Lentur itu sebegini Kemampuan untuk kontraksi Dan relaksasi Tekanan darahnya Tinggi Dia kendorin Rendah Dia kencengin Regulator tekanan darah Ya Maka pembuluh darahnya lancar Sarap kejepit Kalau pembuluh darahnya lancar Nanti pas body stretching Gampang keluar Sarapnya Pembuluh darahnya Apapun yang keterjepit Akan gampang keluar Kalau 55 Lalu Gelombangnya Alpha Parasympathetic Maka Gula bisa stabil Saya 1 jam sekali Untuk menstabilkan gula Ya Jadi Sebenarnya ini dasar Ini modul dasar Untuk semua penyakit Ini dulu Ya Lakukan ini selama seminggu Sehari 8 kali Penyakit apapun juga Karena hari ini yang diundang Sebenarnya lutut dan pinggang Untuk lutut dan pinggang Tapi ada diabetes Anda ikut Ada kanker Anda ikut Anda lakukan ini Selama seminggu Sehari Bisa 2 jam sekali Nanti minggu depan Saya berkasihkan modul yang lain Ya Jadi satu dilakukan Sampai terlihat dampaknya Ya Lihat rasanya Sekolah olah nafas Ya Kalau mau on-site Yang ada kelasnya Itu Mas Gunggung Itu olah nafas ritme Seingat saya Di Jakarta Timur Dekat Sempakapu di sana Ya Di WA Group Nanti saya Sudah sering di pos Adminnya Ya Itu Kalau mau on-site Bisa Termasuk diukur HRV EEG Sehingga dari HRV ketahuan Ah Makanya sakit loh HRV simpatiknya Ketinggian Kebanyakan orang sakit itu HRV Simpatik Ya Ketinggian Kurang parasimpatetik Termasuk sakit pinggang Sakit lutut Nanti sebentar Yang enggak berhubungan Saya Jawab belakangan Tapi sudah terlanjur Di ini Banyak orang sakit Itu kekurangan Ini Kalau menyimak Modul-modul sebelumnya Juga sebenarnya Sudah dijelasin Tapi saya ulangin lagi Enggak apa-apa Untuk yang lain Banyak orang sakit Itu Otaknya rusak Mengalami Autonomic nervous system Disfungsi Disfungsi Autonomic nervous system Kekurangan parasimpatetik Kelebihan simpatetik Kelebihan simpatetik Berarti tubuh Dalam posisi Modified Atau flight Padahal Regenerasi sel Terjadi Kesehatan Terjadi Kesembuhan Terjadi Waktu rest and digest Rest and digest Kalau terjadi Parasimpatetik Dan itu Dicapai Lewat olah nafas Untuk parasimpatetik Makanya Jangan heran Kalau Anda Olah nafas Terlalu ngantuk Ngantuk Berarti malah benar Anda sudah mencapai Parasimpatetik Respon Atau parasimpatik Maka insomnia Sembuh Gampang tidur Tidur pulas Bangun kencing Tidur lagi Karena Anda Sudah mencapai Parasimpatetik Jadi harusnya Orang parasimpatetik Dan simpatik Ini imbang Simpatik juga dibutuhkan Supaya orang Nggak letoy Nggak ngantuan Maka kita butuh Simpatik pada saat kerja Tapi begitu Istirahat Makan siang Istirahat Ngopi Tarik nafas Pelan-pelan Hatinya tenang Maka harusnya Ke rest and digest Nah waktu di camp Di uji Maka kantornya Mas Gunggung Juga bisa di uji HRV Secara rata-rata Nah saya sebagai orang Yang berkoholik Nggak bisa diem Dulunya saya Simpatitnya lebih tinggi Ikut olah nafas Dalam dua bulan saja Saya parasimpatitnya Lebih tinggi Ketika parasimpatitnya Lebih tinggi Saya gampang tidur Gulat saya dari 400an Bisa turun ke 200an Tambah diet ke 100an Lepas obat Jadi sebenarnya Kalau olah nafas 55an Ini buat apa? Buat semangat penyakit Anda harus ikutin Pelan-pelan Karena kalau misalnya Langsung bimbob 2 Langsung pakai tahan nafas Nanti pusing repot Anda ikutin dasarnya Misalnya dari 55an Kalau saya dulu Misalnya bimbob 1 Boleh juga Ini yang lansia Saya bawa dari yang lebih aman lagi Maka yang BA Group lansia Yang sudah ikut di BA Group lansia pertama Ini kan sekarang buka lansia 2 Maka modulnya dari modul 4 Bukan 55 55 boleh 66 boleh 88 boleh 44 boleh Pokoknya water breathing Untuk kesembuhan apa? Wih, macam-macam lagi sebenarnya Karena kalau Ritmenya water breathing Mau 55 Mau 66 Mau 88 Tapi yang dilatih Adalah Hatinya Maka dalam olah nafas Serial modul 4 Itu kita sasar adalah Keseimbangan hormonal Karena hormonnya seimbang Maka semua penyakit Serawat gak teraturan Libidonya gak ada Menopausi lebih cepat Menstruasi gak teratur Autoimun Juga butuh Modul Water breathing Di antaranya Water breathing itu 55 55 Sampai saya jelaskan sekalian Water breathing Selain 55 55 66 Itu tekniknya Tapi selain tekniknya Anda perlu kontennya Untuk kognitif terapi Dan MBSR MBCT Yang kemarin sudah dijelaskan Sebenarnya adalah MBSR MBCT Anda bisa ketik Workshop Atau modul Workshop 4 Jarop Jadi sambil olah nafas 55 Karena hari ini kita pujar 55 Ya sudah seminggu ini 55 saja Tapi kalau sambil bernafas itu Anda mau simak Workshop 4 B mengenai ketenangan batin 4C mengenai pengharapan 4D mengenai cinta kasih Dan seterusnya Ini masuk dalam modul Water breathing Serial ketenangan batin Dengan aneka tema Nafasnya 55 Mau nafasnya 66 boleh 88 boleh Tapi 55 dulu saja Selama seminggu Tiap hari berturut-turut Sampai jumpa minggu depan Nanti saya kasih ritme yang berbeda Ya Ya sebagai penutup hari ini Saya akan jelaskan Mengenai Sepatu Bokoroko Ini Pak Sari yang nanya Pak Bokoroko itu Buatan Itali Atau dibuat Indonesia Dengan teknologi Itali Jadi ceritanya Ya Pemilik pabrik sepatu ini Sudah 3 generasi Bikin pabrik sepatu Ada 2 pabrik Dimana pabrik 1 itu 100% ekspor Dan berbagai merek Sepatu di dunia ini Yang hebat-hebat Terutama First class Itu diproduksi di pabrik Pak Ridwan ini Termasuk diantaranya Adalah Sepatu Bokoroko Punya orang Itali Nah Singkat cerita Mungkin marketnya di Itali Lagi gak bagus Orang ini butuh duit Maka Pak Ridwan Minta Boleh gak aku Ambil hak patentnya Untuk Indonesia Yang punya Malah bilang begini Kalau Indonesia Harganya segini Mau gak se-Asia sekalian Jadi ambil hak patent Untuk Asia Singkat cerita Malah akhirnya Dibeli semuanya Untuk seluruh dunia Jadi teknologinya Itali Diproduksi Di Indonesia Dan tokonya Ada di Soho Di Sogo Gak ada di Anda tahu ya Kalau maksudnya Adanya di Plaza Senayan Di Sogo Di dalam Sogo Ada counter Bokoroko Ya memang Harga paling murah itu 2,8 juta Sampai Ada yang 9 juta Jadi memang kelasnya Kelas premium Nah ini Contoh yang salah satu Saya miliki Saya punya sepatu Satu biru muda Satu biru tua Satu hitam Saya punya sendal Saya punya sepatu Yang kulit Ya istri saya Ada sendal juga Ada sepatu Ada selop Jadi apapun modelnya Macem-macem Itu teknologinya sama Nah Teknologinya apa Termasuk yang sendal Itu Bantalannya itu 9 lapis Nah biar gampang Saya putarkan videonya Ya Termasuk Pak Ariflannya Ya Ini Nanti Biar saya daripada Jelasin Ini ada video Mengenai 9 lapisnya Oke Saya Tadi sudah sempat Saya cari Ah ini Tunggu sebentar Tadi ketutup ya Sebentar 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 Saya Cari dulu Saya Pause dulu Ya Kembali kepada Kaki sakit Ya Lutut sakit Kayak istri saya Ya Pinggang sakit Saya Dulu sebut Tanpa ini Waktu istri saya Sakit Saya sempat ditawari Sama Pak Jaliaman Sinaga Yang kakinya juga Flat Dan kalau kaki Jalan itu cepat banget Capek Pak ini loh Pak Sepatu bagus Gitu ya Saya pikir Saya Sehat loh Gak perlu lah Gitu ya Itu udah berapa bulan Kemudian sampai Istri saya sakit lutut Gak bisa berdiri Nah Jadi ingat tuh Bahkan akhirnya Yang punya kenal saya Pak Datang ke toko Gitu ya Lalu Dijelasin Nah singkat cerita Ya pakai Begitu pakai itu Rasa sakitnya tuh Bisa berkurang Katakanlah 50-60% Tapi ingat ya Sepatu ini Gak menyembuhkan ya Walaupun sakitnya hilang Jangan berkata sembuh ya Nanti repot loh Kenapa Nanti begitu gak pakai Loh kok kamu lagi Gitu ya Karena tidak menyembuhkan Hanya mengurangi rasa sakit Ya Kenapa Saya terangin dulu Ini lutut Terutama kalau lutut Ya pinggang juga sama Istri saya Maniskusnya robe Ini tempurung lutut Ada bantalan Maniskus ya Di bawah juga Ini berat badan Nekan Ya robe Ya Yang bawah juga Bermasalah Kenapa Karena kan Kalau kita jalan itu kan Ada tekanan kebalik Sama juga pinggang Ya Ditekan Di ruas-ruas pinggang itu kan Ketekan dari berat badan Tapi terutama Kalau lutut ya Pinggang pun terasa Ya Yang pinggangnya sakit Itu Karena tekanan dari atas Tapi juga Tekanan dari bawah Nah tekanan dari bawah ini Bisa dikurangi Bahkan 0% Kalau kita berjalan itu Ada scope backernya Jadi Nah lihat Ini ada sistem scope backer Yang Menurut saya Scope backer dalam sepatu Ya Saya putar aja Biar Biar jelasannya gampang Ya Tadi saya udah share Sound belum Kadang-kadang Pas share Pak Suaranya gak ada Oke sudah Ya Pastiin aja Cuma 2 menit Perkenalkan Nama saya Ridwan Saibun Hari ini Saya ingin memperkenalkan Sepatu kami Galaksi Namanya Bapak Ibu bisa merasakan Berjalan di luar angkasa Welcome to Boko Roko Galaksi Masuk ke tunnel Di sini Bapak Ibu akan merasakan Nomor 1 Yaitu Instant comfort Yang kedua adalah No pain club Tidak ada rasa sakit lagi Kemudian Ibu akan merasakan Pillow in your shoes Tak ada bantal Di dalam sepatu Anda Kemudian Very comfortable Dan stylish Nah kemudian Di sini Beauty is no longer pain Ini teknologi Sudah dipatenkan Sedunia Nah kemudian Kita punya teknologi Yaitu peak performance Untuk menunjang Kegiatan Bapak Ibu Sehari-hari Nah kemudian di sini Pain is just history Jadi kalau ada rasa sakit itu adalah Sejarah Bapak Ibu Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang tahap ke-9 Be healthy Install Sehat dengan gaya Bapak Ibu Welcome to Boko Roko World Inilah koleksi Boko Roko Galaxy Yang akan mengantar Bapak Ibu Merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Ini saya coba ya Saya diambil dari sini Nah ini Ya Yang ini Bapak Ibu Ini keren banget Ini galaksi Begitu Anda menaruhkan kaki Anda ke dalam Anda bisa merasakan sensasi berjalan di luar angkasa Bapak Ibu Ini bener-bener maknyus Jadi berjalan seharian Bapak Ibu tidak merasakan capek Ya Itu untuk sakit Tidak ada lagi Bapak Ibu Nah ini kita lihat belahan dalamnya Bapak Ibu Ini terdiri dari 9 lapisan Tujuannya apa? Supaya kaki kita begitu masuk ke dalam Itu langsung enak Dan bisa mengurangi rasa capek Mengurangi rasa sakit Di bagian tumit, lutut, pinggang, leher Bahkan sampai ke otak Bapak Ibu Pilot konsep teknologi ini namanya PCT Ini sudah dipatenkan sedunia Oleh Boko Roko Bapak Ibu hanya bisa menemukan Pilot konsep teknologi ini Di Boko Roko saja Ini kita lihat ya Bapak Ibu ya Bola golf ini Kalau saya lempar ke lantai yang keras Sampai yang terjadi Bolanya membal Ini adalah Spon yang biasa orang lain pakai Bapak Ibu Ya Kita lempar Ini bolanya membal Ini spon yang warna merah ini Kita pakai Bapak Ibu Kita lihat bedanya Langsung meredah Kalau kita lihat dua-duanya Ibu ya Beda jauh Hidup ini hanya satu kali Bapak Ibu Bapak Ibu harus merasakan sensasi Ya saya stop aja Nah dengan sembilan lapis insulnya Jadi kalau teman-teman tahu Sebenarnya saya itu dari tahun 90 kerja di Astra itu di sepatu 92 saya buka perusahaan ekspor sepatu Lalu setelah 92, 97, 98 Saya buka MLM Iva Dasyat Itu sepatu juga Yang bangkrut tahun 2019 Jadi saya orang sepatu yang sudah puluhan tahun Nah sepatu itu Kalau kita pakai ya Itu tentu Ada tekanan balik Nah ini tadi dengan bola golf itu Kalau pas saya datang di toko itu Jatuhinya satu meter gitu ya Bola golf jatuhkan di lantai keramik Tung dari satu meter Mendal hampir 60-70 cm Sepatu merek lain Bahkan merek-merek internasional Yang harganya bisa 5 juta, 10 juta Diambil in-shopnya Dung masih balik 40 cm Sepatu boko-doko Seperti tadi Satu mili pun tidak mendal Makanya kalau mau nyoba Nanti Bapak Ibu coba Punyain sepatu internasional Yang harganya 5 juta ke atas Ya atau 3 juta ke atas lah Kalau mau bandingkannya se-level ya Lalu ke toko Boko-doko yang ada di Soho Masuk website-nya Boko-doko Ada di Indonesia ini Di Soho, Sogo Dan mal-mal yang memang Mal kelas mewah Ya karena kalau harga sepatu Di atas 2,9 juta Ya malnya adanya di situ Waktu di situ Cari nomernya Yang sepatu Bapak Ibu miliki sekarang ini Jangan dilepas Boleh kiri, boleh kanan Satu pakai Boko-doko Anda berjalan Karena waktu itu yang saya ditantangnya begitu Sampai saya bilang Ini sepatu saya di merek internasional Selama ini nggak ada masalah bagi saya Tapi begitu saya pakai sebelahnya Kenapa yang satu jadi nggak enak ya Lalu istri saya sakit lutut Pakai itu Cengar-cengir ya Bener lo enak lo Makanya waktu itu kan kita mau berangkat ke Amerika Mau keluar negeri kan banyak jalan Istri sakit lutut Memang sudah mulai membaik Dengan olah nafas itu mulai membaik Tapi kan aduh Ya tetap aja Kalau jalan kayak rasanya hati-hati Begitu pakai itu Makanya waktu kalau ada simak Instagram saya bulan September Itu istri saya pakai sepatu itu Di Amerika Kita jalan kaki di pantai Kita sepedaan Tapi saya bilang sama istri Nah tetap Kurangin yang jalan kaki Ya Karena ini nggak menyembuhkan Hanya rasa sakitnya berkurang Untuk sembuhnya Olah nafas Bun berut Ya kan modul bone berut juga saya ajarkan ya Dia ajarkan Bu Elisabeth Jumrata Untuk regenerasi sel tulang Untuk regenerasi sel meniskus Ya Nanti saya post aja di WA Group Jadi ini hanya mengurangi rasa sakit Tidak menyembuhkan Tapi kan lumayan dong Berjalan nggak rasa sakit Kan gitu kan Tapi jangan lupa olah nafasnya Jangan lupa makan bone berut Ya kalau punya duit stem cell Kan mahal Bone berut bikin sendiri Hari ini juga istri saya bikin Sampai sekarang kita makan konsumsi bone berut Ya nanti pulang lagi post di WA Group Mengenai bone berut Bisa bikin sendiri Supaya gratis Ya Tapi sepatu nggak bisa bikin sendiri Nah Menariknya lagi Ini kenapa saya sekarang Dulu Nggak ada program endorse Ya Tapi istri saya pakai sakit Sakitnya berkurang banyak Itu aja Lihat Instagram saya Bulan September tahun lalu Itu sudah post tuh Eh ini sepatu enak banget loh Wah adik saya beli ini Beli ini Nah sekarang ini ada program Kalau Bapak Ibu beli dua Coba bayar satu loh Jadi yang harganya 3 juta 4 juta itu Beli dua Harganya kan 8 juta Ya bayar 4 aja Beri yang 3 jutaan 2 biji Ya bayar 3 juta aja Nanti link saya ya Pakai link saya Tak kasih link Atau tak post di WA Group Untuk daftarnya Nanti kalau nggak pakai itu Anda ke toko Nggak bisa Ke toko paling diskon 20% Anda beli sendiri Web online Ya paling diskon 20% Tapi kalau lewat link Yang saya berikan Nanti Anda bisa Beli dua Bayar satu Nah Anda sudah beli kan Anda punya link sendiri Kita ajarin caranya Anda ngajak orang lain Jangan dikasih link saya Wih ini sepatu enak banget loh Nih daftar pakai linknya Pak Jarod Jangan Nanti komisinya ke saya Nanti teman-teman udah beli nih Beli tuh kayak buka akun Jadi punya link Nah kasih orang lain Linknya Bapak Ibu sendiri Eh beli nih Pakai link ini Gitu ya Orang yang diajak tadi Beli dua gratis satu juga Tapi Bapak Ibu dapet 10% Pak saya kalau udah enak nih Mau beli lagi Sampai akhir Juli Paling tidak programnya Mudah-mudahan nanti Anda masih ada program lagi ya Sampai akhir Juli Ini istri saya aja Udah beli tiga kali Jadi sekali beli tuh Dua gratis satu Beli dua gratis satu Kemarin ada ponakan ulang tahun Beli lagi dua gratis satu Ini anak buah Ulang tahun juga Dibeliin lagi Dua gratis satu Sambil buka akun Buat istri Buat anak Saya udah punya Istri jadi punya akun Anak jadi punya akun Jadi istri beli dua Dapet satu Tapi kalau saya sendiri nih Mau beli lagi Ya bisa Beli dua gratis satu Besoknya beli dua gratis satu Tapi jangan beli empat Gak gratis dua ya Jadi beli dua Bayar Enter Dua menit lagi Beli dua lagi Bayar satu Mau beli seratus biji juga bisa Pokoknya beli dua gratis satu Selama program berjalan Mau beli tiga ratus Buat orang yang Gaptek-gaptek Gak bisa daftar Nah beli sama saya aja Mau gak diskon Lima puluh persen Jadi Anda bisa jualan Anda beli dua Kan gratis satu Jadi beli dua Bayar satu Berarti satu Ini kan kayak gratis Indinya Anda jual Lima puluh persen Anda jual Tiga persen Ini kan Anda belinya gratis Anda harganya tiga juta Anda beli tiga juta Dapet dua Yang satu ini Jangan dijual tiga juta Nanti orang pergi ke toko Beli sama saya aja Cuma dua juta Anda jualan Boleh aja Tapi kalau mau Supaya orang itu juga Bisa nawarin orang lain lagi Ya dia aja aja Tapi kalau Anda misalnya begini Anda pakai naif Harganya berapa? Lihat aja ke toko Tiga juta kan? Mau gak dua juta? Ini beli punya saya Asli gak? Asli lah Anda beli dua Gratis satu Jadi harga tiga juta Kan bayar satu setengah Tapi kan Anggap yang dibeli sendiri Ini harga tiga juta Berarti yang tiga juta Gratis Anda jual dua Dua aja udah untung Anda beli lagi Dua lagi Jadi Anda jual dua juta Kalau dua juta Dijualnya jadi empat Belinya tiga Masih untung juga Kalau mau diuntung Kalau otaknya dagang Bisa mikir macam-macam Tapi itu emang dimungkinkan Atau Biar orang yang diajak Menikmati Beli dua Gratis satu Udah dia Tahu Bapak Ibu Akan dapat 10% Tapi itu gak sampai Kayak Karena ini bukan MLM Kalau MLM itu nanti Majak lagi Masih dapet Enggak Hanya sampai Cucu Kalau gak salah Dan itu pun gak ada Kaki kiri kanan Gak ada tutup poin Karena bukan MLM Jadi prinsipnya itu Kayak asuransi Atau properti Itu keagenan Kalau menjual Dapat komisi Gak menjual Gak ada komisi Gak ada kewajiban menjual Jadi ya Karena memang Keagenan Jadi itu yang saya jelaskan Mengenai Pokoroko Selebihnya nanti Saya jelaskan Link-linknya Di WA Group Terima kasih Selamat pagi Terima kasih Selamat pagi